Intro Kembali lagi bersama saya Prawito Odoro di channel prawito.com Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang React.js dan Firebase Pada tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana melakukan login menggunakan Firebase Di sana kita sudah mendapatkan beberapa data yang nanti akan diperlukan di tutorial hari ini Salah satu data yang diperlukan adalah email dan juga UID atau Google ID Nah itu akan kita gunakan sebagai ID unik yang dimiliki oleh setiap user Tutorial kali ini kita akan concern untuk membuat crude atau create, read, update, dan delete menggunakan Firebase Baik disini saya sudah merunning aplikasi Simple Notes yang kita miliki di tutorial sebelumnya Sudah kita running dan ini codingannya Kemudian disini sudah kita running dan masuk ke login page Dan saya juga sudah membuka konsol Firebase Dimana usernya masih sama seperti yang sebelumnya Cuma ada dua orang disini Kemudian tutorial kali ini akan concern untuk membuat create menggunakan Firebase Atau mungkin rekan-rekan yang terbiasa dengan REST API Kita akan melakukan method post ke API-nya Firebase Sehingga nanti kita memiliki data yang tersimpan di database ini Baik selanjutnya kita akan langsung memulai saja untuk membuat create method di Firebase Nah disini kita masuk ke menu database Nah kita akan scroll ke bawah Kita akan ambil pilihan real-time database Nah kita akan buat database Nah sebelumnya kita bisa melihat dokumentasinya Seperti apa cara membuat create di Firebase Nah kita bisa langsung ke web setup Nah disini ada cara bagaimana kita memulai Untuk konfigurasi ini sudah kita lakukan pada konfigurasi sebelumnya Di login dan juga register Yang berbeda adalah di bagian database dan Firebase database ini Nah kita akan coba menerapkan di codingan kita Nah kita buka terakhir di konfigurasi Firebase disini Nah ini untuk konfigurasi Firebase-nya sudah kita buat sebelumnya Selanjutnya kita tinggal tambahkan saja bagian yang ini Far database sama dengan Firebase database Nah seperti ini Karena kita menggunakan ISX kita hindari kata far Kita ganti dengan const Ini juga mungkin kita bisa ganti dengan const Nah selanjutnya Firebase.database ini dipanggil dari Atau di import dari Firebase Garis miring database Nah kita belum menggunakan Firestore Karena kita baru menggunakan database saja Baik setelah setup ini selesai Kita akan export database ini Biar bisa diakses dari semua projek kita Kita export Sudah kita simpan Nah selanjutnya Kita akan melanjutkan di bagian login disini Kita buka halaman login Nah kalau kita lihat login disini Ketika user melakukan login Kita klik button login Dia akan lari ke handle login submit Nah disini Dia hanya langsung lari ke History.push Garis miring langsung lari seperti itu saja Nah yang kita perlukan adalah Kita perlu menyimpan value dari Respon yang diberikan oleh Firebase Sehingga nanti kita bisa menggunakan Beberapa value yang disediakan oleh Firebase Nah sebagai contoh Kita akan coba terlebih dahulu Kita matikan dulu untuk history pushnya Untuk berpindah ke halaman dashboard Kita akan coba konsol Apa yang diberikan oleh Respon ini Nah kita simpan Oke kemudian kita inspect Nah kita lihat bagian konsolnya disini Ada config Firebase Nah ini mungkin yang kita konsol sebelumnya di Index Nah ini untuk yang ini Konsol yang ini kita Comment saja Tidak kita gunakan sekarang Nah konsolnya kosong disini Nah beberapa Nanti kita bersihkan warning disini Kita login dengan email Prawitodor.atimul.com Kita masukkan password Seperti sebelumnya Kita inputkan di register Nah kita login Nah kita lihat Return yang diberikan oleh Firebase Nah kalau kita lihat Ada dua konsol ini disini Ada konsol success sama Konsol login success Nah kalau kita lihat Konsol login success itu berasal dari sini Dari handle login submit Nah berasal dari sini Sedangkan kalau success ini Saya kira ini datang dari Redux nya nih Redux Action Nah kita lihat disini Login user API Nah kita dapat Konsol dari success ini Dimana success ini Mereturn sebuah result Nah result yang diberikan oleh Firebase adalah Data seperti ini Ada user Dan user ada banyak sekali datanya Yang saya akan pakai Kemungkinan besar hanya email Dan juga UID nya Nah ini akan Kita gunakan value ini Untuk kita simpan Dan kita jadikan ID unik Untuk Create data kita nantinya Baik Nah karena disini Di resolve ini Kita hanya Mereturn true Sehingga Di login success ini Di respond ini Di bagian Handle submit Res nya Res nya hanya Bernilai true Karena yang kita kirimkan Lewat Resolve Hanya true Nah sekarang saya akan Mengirimkan Data user yang sudah saya ambil Nah data user ini Adalah Gabungan dari email UID email verified Nah mungkin nanti ke depan Kita juga akan Memerlukan Refresh token Meskipun saya tidak tahu Dipakainya kapan Tapi tidak ada salahnya Kita pakai juga Res.user Refresh token Nah Nah jadi nanti Yang akan kita simpan Ke depan Adalah data user yang ini Oke Kita simpan Sehingga seharusnya Sekarang Di login success ini Akan mereturn data yang kita perlukan Tadi Kita masukkan email Password nya Oke kita login Nah disini sudah Mereturn data nih Untuk yang success Yang dari Redux Login success Dari page login itu sendiri Data yang kita pakai Cuma email Email verified Refresh token Dan UID Nah ini yang akan kita gunakan Di halaman dashboard nantinya Baik Sekarang kita akan Lari ke halaman Dashboard Sebelumnya kita komen aja Yang tidak kita gunakan Kemudian disini Akan saya aktifkan History.push Pindah ke halaman dashboard Baik Saya akan login Pravitodortima.com Kemudian password nya Login Dan dia akan Masuk ke halaman dashboard Dengan Value dari redux Sudah ada seperti ini Nah saat sekarang Kita belum memiliki Apa-apa nih dashboard Nah sekarang kita akan membuat Beberapa form sederhana Untuk simple notes kita Mungkin yang akan saya buat Hanya sederhana saja Mungkin ada title Kemudian ada Content Ya hanya dua saja Title dan juga content Plus mungkin terakhir ada Date nya Kapan kita memposting Notes tersebut Baik Saya akan langsung aja Masuk ke halaman dashboard Oke disini sudah saya buka Masih kosong Nah saya akan membuat Disini Nah mungkin untuk bagian Content ini karena Cenderung lebih banyak Saya akan coba Menggunakan text area Baik sudah kita simpan Dan kita lihat Kurang lebih Kita nanti akan memiliki Form seperti ini Dan untuk memperindah Tampilan Supaya tidak Simple seperti ini Saya akan styling Untuk form Dan juga Beberapa button Yang kita perlukan Sebelumnya saya tambahkan dulu Mungkin Untuk button Simpan Nah kita sudah memiliki Title, content, dan simpan Selanjutnya mungkin Yang akan kita miliki juga Setelah kita simpan Datanya disini Seharusnya data Dari notes Yang kita buat Akan muncul Di bawahnya Nah kita akan coba Membuat Datanya akan dimunculkan Di bawahnya Nah ini untuk sementara Saya remove dulu Nah mungkin disini Akan muncul Title Kemudian disini Akan muncul Content Notes Terakhir mungkin Di bawahnya Title Saya akan masukkan juga Tanggal ya Disini mungkin Tanggal 21 September Nah mungkin Saya akan masukkan Tanggal disini Nanti kurang lebih Ketika saya simpan Datanya akan muncul Ke bawah Semakin banyak Semakin banyak Sejumlah Notes Yang kita miliki Baik saya akan styling Terlebih dahulu Untuk beberapa data disini Baik untuk keperluan Styling Saya menambahkan Beberapa kelas name Disini Untuk rekan-rekan Yang ingin mengikuti Styling sama persis Seperti saya Bisa mengikuti juga Kelas name yang saya buat Silahkan mungkin Mempost videonya Sesuai dengan keperluan Sehingga bisa meng-copy Beberapa styling Yang telah saya buat Ini adalah styling Yang telah saya buat Ya rekan-rekan bisa Meng-copy Beberapa styling Yang mungkin Ingin disama persiskan Seperti yang saya miliki Dan kurang lebih Tampilannya seperti ini Tampilannya sederhana saja Memang Hanya untuk keperluan Post notes Untuk di Aplikasi Simple notes ini Baik Sekarang kita akan Melakukan proses Create Ke database Firebase Nah disini Kita tinggal running Disini Buat database Nah database Firebase itu sendiri Dia memiliki Beberapa pengaturan Dimana Orang yang tidak Memiliki akses Ke Firebase ini Sebenarnya tidak bisa Menambah data Meskipun itu Lewat postman Atau lewat apapun itu Namun kita bisa Membuka Security itu Dengan Metode pengujian Kita bisa Untuk uji coba Bisa kita pilih Mulai dengan Metode pengujian Nah kita aktifkan Nah inilah database Yang Sudah kita aktifkan Dari Firebase Isinya masih kosong Disini ada warning Kita biarkan saja Karena kita Menggunakan metode Disini di aturannya Kita tidak memiliki Security disini Sehingga orang Bisa mengakses Meskipun dia tidak Punya username kita Oke Nah disini kita akan Mencoba membuat Data pertama Dimana URL Yang disiapkan oleh Mereka adalah Disini Simple notes Firebase Firebaseio.com Nah disini Masih kosong Saya akan membuat Datanya Nah perlu diketahui Firebase ini adalah NoSQL Jadi datanya Berupa objek Ya mungkin Yang biasa teman-teman Bermain di MongoDB Atau mungkin Sebangsanya Ini bentuknya Kurang lebih sama Yaitu NoSQL Sedangkan teman-teman Yang biasa bermain Di MySQL Sedikit berbeda Datanya Namun bisa kita Ikuti saja Kurang lebih Beberapa bagian Bisa kita samakan Maupun itu SQL Maupun NoSQL Baik kita akan Langsung masuk Ke Post Dari Simple notes Firebase kita Disini saya akan Masuk ke action Yang Telah kita buat Nah disini Belum ada Fungsi untuk Menambahkan Create Ke database Firebase Nah caranya Mungkin kita bisa Tambahkan di paling bawah Export Cons Add Data To Firebase Atau mungkin Biar sama dengan Yang atas Add data To API Nah ini Kita siapkan Datanya Kemudian Dispatch Kita siapkan Siapa tahu Diperlukan Yang terakhir Adalah Action Yang akan Seperti apa Nah sekarang Kita lihat Dokumentasi Dari Firebase Dimana Untuk Menambahkan Data Kita bisa Masuk ke menu Ini Read and Write Data Oke Nah disini Ada beberapa Cara untuk Memasukkan Data ke Firebase Nah Basic Write Operation Ini cara Untuk Menambahkan Data disini Kita buat Functionnya Kita buat Beberapa Parameter Yang diperlukan Kemudian Kita hanya Menambahkan Ini saja Firebase Dot Database Ini actionnya Reference 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 Mau kemana Kita akan Membuat URL Seperti apa Atau Endpointnya Seperti apa Mungkin Bagi rekan-rekan Yang biasa Memanggil API Itu biasa Kita melihat Contohnya Mungkin Prawitu.com Slash API Slash Users Mungkin Endpointnya Seperti itu Ini juga Sama Kita bisa Membuat Endpoint Kemudian Lakukan Set Ini untuk Penyimpanan Basic Operation Nah Ini untuk Pemanggilannya Nah Ini untuk Pemanggilannya Sama Ini Updating Data Dan Deleting Data Baik Kita akan Coba Untuk Melakukan Set Data Untuk Firebase Disini Pertama Nah Karena Kita Tadi sudah Memiliki Fungsi Dari Firebase Untuk Firebase.database Ini Kita cukup Memanggil Database Saja Nah Disini Kita cukup Memanggil Database Dari Firebase Seperti ini Kita cukup Memanggil Seperti ini Saja Kemudian Database Ini Kita pakai Disini Database .ref Kita masukkan Beberapa URL Yang kita Inginkan Nanti Saya Menginginkan URL Itu Mungkin Bukan User Tapi Ingin Notes Nah Notenya Seperti Apa Kemudian User ID Kenapa Ada User ID Disini Kita Boleh Menentukan Nanti Objeknya Ini Atau Notenya Punya Siapa Punya User ID Siapa Itu Bisa Kita Tentukan Atau Bisa Kita Balik User ID Yang Di Depan Notenya Yang Di Bawah Saya Akan Mencoba Seperti Ini Dulu Nah User ID Ini Dapat Dari Mana Nanti Kita Mengirimkan Lewat Data .user ID Nah Setelah Seperti Itu Kita Akan Menambahkan Set Disini Set Sebenarnya Yang tepat Itu Bukan Set Namun Kita Akan Tunjukkan Perbedaannya Biar Tau Rekan Seperti Apa Itu Set Seperti Apa Itu Nanti Push Nanti Kita Menggunakan Push Sekarang Kita Tambahkan Set Dulu Nah Set Kemudian Value Yang Mau Apa Value Yang Mau Dikirimkan Apa Nah Kita Bisa Memasukkan Value Mungkin Kita Bisa Memasukkan Title Mungkin Data.title Kemudian Kita Bisa Memasukkan Content Data.content Yang Terakhir Mungkin Date Data.date Nah Mungkin Kita Bisa Mengirimkan Seperti Ini Untuk Ke Database Kita Kita Coba Bagaimana Cara Mengirimkannya Kita Simpan Dan Kita Siap-siap Panggil Kita Ambil Di Dashboard Dashboard Ini Belum Kita Pasang Redux Sehingga Actionnya Perlu Kita Panggil Melalui Redux Caranya Mungkin Disini Redux Dis Page Cons Nah Ini Dis Page Add data To API Ini Sebuah Function Dimana Dia Memanggil Dis Page Kemudian Kita Panggil Data Ini Ini Mungkin Kita Ganti Save Notes Nah Kemudian Redux Dispatch Ini Kita Simpan Di Connect Disini Kita Perlu Menambahkan Connect Nah Karena State Belum Kita Gunakan Kita Kosongkan Seperti Ini Dan Action Kita Gunakan Seperti Ini Sorry Ini Kita Define Sebagai Object Add data To API Juga Belum Kita Define Dari Mana Nah Perlu Diperhatikan Connect Itu Bukan Dari HTTP Nah Kalau Kita Lihat Di Login Connect Itu Berasal Dari React Redux Nah Ini Kita Ganti Menjadi React Redux Nah Kemudian Kita Import Juga Add data To API Nah Add data To API Ini Sebuah Objek Yang Mana Dia Sebuah Function Yang Dipanggil Dari Config Redux Action Oke Oh sorry Ini bukan kurung biasa Tapi kurung kurawal Oke Kita sudah memanggil Add data To API Pemanggilannya Seperti ini Kemudian Dimana Kita akan Melakukan Proses Penyimpanan Safe Notes Ini Atau Pemanggilan API Firebase Ini Nah Kita Akan Membuat Handle Dulu Disini Handle Save Notes Nah Ini Adalah Sebuah Metode Yang Kita Siapkan Yang Akan Dipanggil Ketika Button Save Disini Diklik Nah On Click Ini Akan Memanggil This Handle Notes Nah Seperti Ini Jadi Kalau Kita Kasih Sample Seperti Ini Alert Nah Ketika Kita Melakukan Proses Klik Button Disini Akan Muncul Alert Nah Itu Berarti Fungsinya Sudah Berjalan Nah Selanjutnya Kita Akan Menentukan Value Dari Titlenya Kontennya Dan Juga Nanti Date Karena Yang Kita Perlukan Untuk Action Disini Adalah Title Konten Dan Juga Date Baik Kita Tambahkan Di State Di Sini State Kita Buat State Terlebih Dahulu Ada Titlenya Kita Bikin Kosong Kemudian Konten Kita Kosongkan Juga Yang Terakhir Ada Date Kita Kosongkan Juga Selanjutnya Ini Akan Kita Consume Di Input Area Ini Kita Berikan Value This State Dot Title Cuma Untuk Menghemat Kodingan Saya Akan Seperti Ini Aja Const Title Kemudian Content Kemudian Date Nah Ini Namanya D-Structuring Kita Akan Panggil This Date Seperti Ini Kita Akan Structure Ulang Title Kemudian Untuk Text Areanya Atau Contennya Kita Bikin Value Conten Nah Seperti Ini Cukup Ketika Di Save Nanti Kita Akan Mengambil Datanya Di Sini Kita Akan Coba Const Title Content Dipanggil Dari This State Nah Selanjutnya Kita Akan Melakukan Console Mungkin Kita Buat Data Dulu Kita Buat Data Yang Mana Isinya Itu Title Basah Dari Title Kemudian Content Berasal Dari Content Dan Kita Buat Date Date Ini Kita Buat Dari New Date Menggunakan Function JavaScript Oke Kita Akan Coba Console Dari Nilai Datanya Inilah Yang Akan Kita Simpan Nanti Ke Belakang Layar Atau Ke Action Yang Kita Miliki Oke Kita Coba Console Terlebih Dahulu Nah Nanti Ini Ada Error Karena Belum Kita Pasang On Change Nanti Akan Kita Ganti Nanti Nah Disini Kita Tambahkan On Change Nah Sama Seperti Di Login Dan Juga Register Kita Akan Membuat Sebuah Function Untuk Merubah Text Atau Value Di Text On Input Change Nah Kita Menerima E Atau Dengan kata Element Kemudian Element Ini Kita Simpan Bagai Pengubah Set State Apa Yang Dirubah Kita perlu Menambahkan Sebuah Parameter Mungkin Mungkin Bisa Kita Tambahkan ID Disini Atau Tambahan Parameter Untuk Disini Juga Bisa Di Pengirimannya Contoh Kita Mau Mengirimkan Disini This On Input Change Kita Akan Mengirimkan Pertama Value Dari Elemen Sorry Kehapus Value Dari Elemen Kemudian Kita Kirimkan Oops Maaf Value Dari Elemen Kita Kirimkan Dan Juga Untuk Input Apa Kita Kirimkan Katakan Disini Untuk Title Nah Seperti Ini Ini Kita Akan Implement Juga Di Tempat Yang Lainnya Di Form Content Nah Bedanya Ini Kita Ganti Menjadi Content Sehingga Disini Kita Bisa Membuat Sebuah State Yang Generic Yang Bisa Untuk Mengubah Value Dari State Di Atas Ini Nah Kita Tambahkan Disini Selain Menerima Value Kita Juga Menerima Mungkin Type Kita Bisa Terima Type Type Kita Ganti Sebagai E Dot Target Dot Value Nah Ini Artinya Ketika Kita Memanggil Process On Input Change Kesini Kita Akan Menerima Dua Parameter Yaitu Element Dan Type Element Ini Akan Dipakai Untuk Mengambil Value Dari Input Kemudian Type Ini Akan Digunakan Untuk Menentukan State Mana Yang Akan Dirubah Sesuai Dengan String Yang Kita Kirimkan Ini Oke Setelah Setelah Selesai Kita Simpan Lalu Kita Lihat Hasinya Disini Kalau Kita Klik Simpan Value Masih Kosong Content Kosong Date Sudah Ada Karena Date Itu Diambil Dari Function JavaScript Titlenya Masih Kosong Untuk Date Ini Sendiri Saya Biasanya Mengirimkannya Dalam Bentuk Timestamp Tidak Nilai Seperti Ini Nanti Kita Rubah Sekarang Kita Lihat Untuk Perubahan Ketika Kita Typing Kemudian Content Kita Type Kita Klik Valuenya Sudah Berubah Sekarang Content Berubah Title Berubah Dan Date Berubah Seperti Yang Saya Bilang Tadi Date Ini Akan Saya Gunakan Untuk Memanggil Get Time Untuk Ngambil Timestamp Kita Simpan Yang Disimpan Adalah Timestamp Tidak Value Seperti Yang Tadi Timestamp Ini Lebih Global Lagi Untuk Digunakan Untuk Disaving Di Baik Ini Sudah Kita Siapkan Fungsinya Tinggal Kita Panggil Action Yang Kita Miliki Di Redux Ini Kita Panggil Ketika Handle Submit Diklik Saya Akan Memanggil Fungsi Yang Ini Yang Yang Akan Saya Kirimkan Adalah Data Save Note Ini Adalah Sebuah Props Cons Save Note Save Note Sama Dengan Dis Props Atau Kalau Teman Tidak Terbiasa Dengan Destructuring Seperti Ini Bisa Dipanggil Seperti Ini Dis Props Save Note Itu Sama Saja Namun Saya Biasa Dirapihkan Seperti Ini Sehingga Saya Membuat Destructuring Jadi Seperti Ini Saya Memanggil Jadi pendek Hanya Save Note Saya Kirimkan Datanya Kemudian Saya Simpan Nah Selanjutnya Saya Akan Coba Mengirimkan Note Saya Mungkin Yang Pertama Link Untuk Belajar Programming Saya Buatkan Titian Seperti Itu Kemudian Saya Simpan Note Di Sini Ini Link Untuk Simpan Sorry Untuk Belajar Programming Mungkin Saya Saya Tambahkan Disini Mungkin Code Dot 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 Atau Mungkin Yang Lainnya Code Belajar Dot Kom Oke Setelah Ini Kita Akan Simpan Kita Simpan Nah Ada Terjadi Error Disini Dimana Yang Kita Perlukan Itu Harus Mengirimkan User ID Nah Ini Yang Menarik User ID Ini Didapat Dari Mana Didapat Dari Login Dan Kita Belum Mengirimkannya Di form Yang Kita Kirim Saya Hanya Mengirim Title Content Dan Date Sedangkan User ID Belum Kita Simpan Lalu Dimana Kita Bisa Mendapatkan User ID Nah User ID Itu Didapat Di Login Dulu Sedangkan Login Berada Di Depan Kemudian Kalau Dia Sudah Sampai Di Homepage Di Dashboard Seperti Ini Kalau Kita Refresh Datanya Sampai Hilang Hilang Itu Perlu Disimpan Di Local Storage Biar Ketika Direfresh Datanya Tetap Ada Namun Karena Sekarang Belum Kita Siapkan Untuk Local Storage Kita Akan Menggunakan Redux Terlebih Dahulu Kita Kembali Ke Login Kemudian Di Dashboard Juga Akan Kita Tambahkan Untuk Mengkonsumsi Value Dari Redux State State Di Dashboard Ini Akan Kita Panggil Cons Redux State Nah Ini State Kita Panggil User Data User Data Ini Didapet Dari Mana State Dot Nah Kita Lihat Di Reduxer Value Dari User Yang Akan Kita Pakai State Dot User Redux State Ini Kita Simpan Di Depan Redux Dispage Di Connect Ini Oke Sekarang Kita Bisa Mengakses User Data Dengan Cara Pemanggilan This Props Nah Kita Bisa Menanggilkan Disini User ID Sama Dengan This Props Dot User Data Dot U ID Nah Disini Atau Value Sesuai Dengan Yang Kita Miliki Di Konsol Yang Tadi Nah Kita Akan Coba Dulu Masukkan Email Kemudian Password Kita Masukkan Login Nah Setelah Login Itu Dia Mengirapkan Success Email Apa Kemudian Email Verified Reverse Token Dan UID 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 Yang Akan Dipakai Disini UID Nah Ini Belum Kita Simpan Salahnya Belum Kita Simpan Sehingga Ketika Refresh Redux Hilang Lagi Karena Kita Belum Simpan Di Local Storage Jadi Mau Kita Kembali Login Dulu Next Pertemuan Akan Kita Rapihkan Mungkin Local Storage Kita Simpan Nah Disini Kita Ambil Prawituhudoro Kemudian Password Kita Masukkan Kita Login Di Redux Sudah Ada Disini Kemudian Ketika Kita Tambahkan Disini Link Materi Programming Ini Linknya Kita Tambahkan Saja Cepat Co. Prawituh.com Nah Ketika Kita Simpan Oh Masih Ada Error Disini User ID Tidak Diketahui Oke Nah Tidak Diketahui Karena Kesalahannya Di bagian Bawah Kita Ketika Save Note Kita Tidak Mengirimkan Apa-apa Ke Value Add Data To API Nah Seharusnya Karena Kita Save Note Disini Sudah Mengirimkan Data Data Ini Harus Dikonsume Disini Data Kemudian Kita Kirimkan Juga Kesini Data Oke Kita Simpan Kita Kembali Lagi Login Nah Mohon maaf Kita Balik-balik Dulu Seperti Ini Baru Nanti Kita Belikan Rokal Storage Bila Tidak Balik Masuk Keprawito Kita Masukkan Password Login Oke Sudah Masuk Link Materi Kita Simpan Nah Setelah Disimpan Ini Berhasil Di Konsol Untuk Yang Ini Berarti Save Note Sudah Lewat Sudah Sampai Kesini Kita Cek Di Database Database Sudah Masuk Notes Dengan ID Saya Kemudian Kontennya Ini Kita Sudah Menyimpan Data Di Database Firebase Selanjutnya Kalau saya Ingin Menambahkan Data Seperti Apa Contohnya Saya Ganti Ini Menjadi Programming JavaScript Saya Menambahkan Data Ini Nah Seperti Saya Tambahkan Saya Simpan Lagi Berhasil Kesimpan Kita Lihat Kesini Kalau Kita Lihat Disini Mengganti Value Yang Tadi Bukan Menambahkan Data Setelahnya Nah Bagaimana Caranya Karena Saya inginkan Itu Bukan Mengganti Tapi Menambahkan Data Caranya Adalah Kita Perbaiki Di Sisi Code Disini Di Action Tidak Lagi Menggunakan Set Tapi Kita Gunakan Push Baik Kita Coba Kita Simpan Nah Kalau Kita Simpan Mau Nggak Mau Kita Kembali Login Karena Kita Tidak Memiliki User ID Masukkan Email Kemudian Password Login Kita Tambahkan Materi Programming Kemudian Kita Masukkan Kita Simpan Dan Berhasil Nah Kalau Kita Lihat Disini Kita Membuat Data Baru Tidak Mengganti Data Yang Ini Nah Kalau Kita Lihat Disini Ada Konten Titlenya Seperti Ini Kita Coba Tambahkan Data Yang Baru JavaScript Nah Nah Seperti Kita Simpan Dia Akan Menambahkan Data Yang Baru Di Bawahnya Disini Nah Datanya Baru Lagi Disini Tidak Mengganti Data Yang Atas Sehingga Kalau Kita Nanti Munculkan Di Data Disini Akan Muncul Datanya Banyak Tidak Cuman Satu Yang Diganti Ganti Nah Namun Disini Tadi Ada Kesalahan Data Kita Bisa Menghapus Karena Ini Format Yang Salah Tadi Menggunakan Set Bukan Menggunakan Push Baik Data Disini Sudah Tersimpan Di Database Nah Sudah Seperti Ini Kita Simpan Kita Coba Disini Datanya Sudah Masuk Oke Datanya Sudah Masuk Baik Demikian Tutorial Yang Bisa Sampaikan Tentang Crude Di Firebase Khususnya Untuk Create Semoga Bermanfaat , Bermanfaat